Oke saya mulai ya jadi nanti kalau misalnya ada suaranya yang enggak kedengeran langsung bisa mention di grup atau lewat grup chat woi Oke saya awali dari presentasi ini kelihatan gak ini presentasi yang saya share hai hai oke jadikan kemarin kalian udah ini ya udah tahu gimana cara mengalih sesuatu mendesain suatu infrastruktur keairan terutama yang di bagian kira-kira kurang lebih seperti itu untuk merencanakan dimensinya kayak gitu nah eh nanti ketika kalian sudah selesai dari studi kalian disipil kayak gitu karena nanti eh load kerjanya itu kan enggak mungkin kayak nganalisisnya itu manual pakai Excel kemudian harus dimensinya manual juga juga pakai Excel kayak gitu terus untuk mengalir sebagian seperti apa Nah itu lebih gampangnya kalau pakai visual pakai software kayak gitu ini sama hanya ketika kalian mau gambar bangunan rumah kayak gitu enggak usah pakai penggaris enggak usah gambar di kertas yang panjang satu yang satu meja luasnya kayak gitu dia biasanya kita pakai sekarang kayak AutoCAD terus untuk mengalir struktur kita bisa pakai sub bisa kita pakai BIM sekarang yang lebih more sophisticated nah untuk yang bagian sipil itu ini ketika kita ingin mengalir sesuatu kawasan sungai truit drainase ini banjir apa enggak dengan debit kalau ulang sekian apakah desain itu baik apa enggak Nah kita pakainya softwarenya namanya hikras oke kayak gini ini gambar aja contoh banjir di trenase jadi yang disini tuh bukan kolom ya ini kayak apa ya sungai badan airnya jadi ini rumah warga kiri kanan terus sungai nya kalau banjir berarti debit banjir kalau ulangnya lebih besar daripada debit banjir kapasitas sungai nya ini juga sama jadi ini sungai nya sebenarnya kalau debitnya meluap seperti ini berarti debit kalau ulang yang kalian hitung itu pakai rasional tonakai hasil lebih besar daripada debit yang eh saluran ini debit saluran ini kan bisa dihitungki sama dengan adikali v itu kan luas di kalian kecepatan kalau misalnya itu lebih kecil dibandingkan dengan debit kalau ulangnya berarti banjirlah seperti ini eh wait kayak gimana ya jadi debit debit banjir sorry versus debit eh saluran jika debit banjir kita ngitungnya pakai eh metode rasional gitu kan tadi kemarin nakayasu jadi intinya kalau ulang lah kalau ulang misalnya untuk drainasi saluran bisa 25 tahun atau 50 tahun kayak gitu nah untuk debit saluran itu kan tergantung salurannya ki sama dengan adikali v kan eh metakulah hidulika meganegafuida kemarin dimana a adalah luasnya apakah dia salurnya trapezium segi 4 lingkaran kayak gitu v adalah kecepatan airnya berapa eh jadi kalau kalian lihat eh mengapa eh suatu drainasi atau sungai itu banjir berarti ki salurannya lebih kecil daripada ki banjir kayak gitu kalau nggak banjir berarti kiba ki saluran bisa menampung debit banjir kurang lebih sebenarnya untuk masalah desain-desain dan lain-lain eh intinya kayak gini jadi kalau mau eh saluran anturinasi kalian nggak banjir berarti salurannya harus bisa menampung ki banjirnya that's why kita menghitung eh dimensi saluran atau infrasi keairan itu berangkat dari ki banjir berangkat dari ki banjir karena kalau kita eh mengalami satu estimasi desain salurannya ini asal maksudnya nggak sesuai dengan ki banjir ya bisa jadi kejadian banjir ini akan terjadi kayak gitu tapi kalau kita berangkatnya dari ki banjir kita kan bisa mengestimasi oh ki banjirnya sekian berarti kurang lebih dimensi salurannya adalah sekian 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 namun yang ini menjadi permasalahan adalah eh lahannya terbatas gimana caranya nanti nah itu akan beda kes lagi berarti harus ada supporting infrastruktur keairan yang lain apakah itu embung danau bendungan dan lain-lain agar debit banjir yang melalui sungai ini itu masih sama dengan ki salurannya kurang lebih seperti itu kurang lebih kayak inilah kejadian banjir pastikan udah tahu nah ini contoh embungnya untuk memang mempreven sebenarnya bagaimana agar embung ini bisa kayak menanggulangi banjir tapi dengan adanya embung ternyata mungkin ada beberapa hal yang ternyata tidak bisa diselesaikan maksudnya banjirnya masih ada nah itu perlu analisa lebih lanjut lebih advance lagi kayak gitu ini contoh embungnya aja ini Mbulangan Sari dimana ya di Kericak sana eh bukan di Kericak sorry Mbulangan Sari di di Langan Sari saya lupa nama daerahnya eh nggak nggak jauh dari sini kalau kalian share di Google Maps Mbulangan Sari gitu nanti keluar bisa kesana sekitar 10 menit kalau nggak salah dari kampus nah ini salurannya kalau bisa dilihat ini udah ada perumahan banyak ini perumahan banyak tetsuai untuk melakukan suatu pemeliharaan atau memitigasi banjir di saluran yang sudah ada perkampungannya itu lebih sulit karena kan kita pengen melebarkan dimensi susah akan kepentok tembok rumahnya orang kalau pengen ya satu-satu jalan yang mungkin memperdalam saluran atau mungkin kalau mau memperlebar saluran berarti kita harus berhadapan dengan konflik horizontal atau konflik vertikal tentang kawasan tanah dan lain-lain ini bisa dilihat bahwa ini rumahnya itu mepet banget sama salurannya itu apakah ini karena penduduknya dahulu itu tidak aware bahwa itu adalah aliran sungai karena ada beberapa peraturan bahwa rumah itu nggak bisa dibangun sekitar sekian meter dari badan air sungai jadi seharusnya disini-disini tuh nggak boleh ada rumah karena apa? karena itu untuk memprevent terjadinya banjir jadi kalau misalnya kering kan mungkin airnya nggak segini kan? nah that's why kenapa kita perlu ada daerah tambahan di kanan dan kiri sungai agar kapasitasnya meningkat ketika ada banjir seperti ini jadi nggak banjir ini banjir karena apa? tata guna lahannya tata guna lahan kalau kita kembali lagi ke rumus yang awal kemarin tata guna lahan ya kaki sama dengan c dikali i dikali a kalau c-nya ini isinya kayak rumah, apartemen kayak gini kan berarti debitnya lebih besar kan kayak gitu beda halnya kalau c-nya itu isinya tata guna lahan isinya ruang terbuka hijau RTH terus ya green space banyak kayak gitu itu akan beda debit banjirnya oke kita masuk ke inti yang akan kita bahas pada hari ini adalah apa sih gunanya hekeras itu? jadi kita mulai dulu dari awal ya dari awal perhitungan seperti yang kalian lakukan jadi untuk menganalisis debit banjir kan awalnya kita menganalisis hidrologi terlebih dahulu terlebih dahulu terus kita lihat daerah tangkapan air atau daerah aliran sungai seperti apa oh iya ini tadi embung ulangan sehari lokasinya di Kelurahan Kelitren sorry nah untuk melihat desknya seperti apa kita bisa pakai Google Maps, Google Earth atau menggunakan peta rupa umi untuk skala 1 banding 25 ribu jadi kayak kita mengaliasis beneran seperti itu jadi kemarin kan kalian desknya simulasi aja kan cuman contoh aja buat latihan gitu jadi kita punya daerahnya seperti apa kita punya luas daerahnya berapa hektare nah habis itu untuk menganalisis lebih gampang lagi ini kan desknya kan luas kan bisa dibagi menjadi sub desk sub daerah tangkapan air jadi ini dibagi menjadi kayaknya 13 13 sub daerah dengan luasnya masing-masing sekian blablabla dan lain-lain jadi kita udah dapet A nya luas A nya kan untuk ini daerahnya kurang lebih kan 127,63 hektare berarti masih kecil kan berarti kita untuk mengaliasi debitnya masih bisa menggunakan metode rasional oke A nya dapet nah ini masuk ke data saluran ke hektare jadi kita ini sungai utamanya ya yang akan kita analisis kayak gitu nah kemudian kita punya analisis debit masuk yang ada dari UGM itu sekian ini dari penelitian sebelumnya nah kita masuk ke yang kemarin intensitas hujan kita masuk ke I kita pakai I yang mana sih? dengan data hujan sekian kita perlu menghitung waktu konsentrasi ternyata panjang sungai nya itu yang akan kita analisis sebesar 1,44 km kemiringannya 0,05 sehingga waktu konsentrasi nya 0,677 jam atau 41 menit kita juga pasti udah tau kan gimana cara ngitungnya sama sebenarnya caranya dengan yang kalian itu kemarin jadi misalnya 1 menit ke sana terus kita pengen menganalisis seluruh tersebut pada kalau ulang berapa misalnya karena debitnya seperti itu mungkin 50 tahun atau 25 tahun ya udah kita nanti tarik garis lurus ke kiri nanti kita dapat intensitas hujan nya oke nah untuk debit rencana ini oke jadi ini tadi kita pakai ulangkan kalah ulangnya 10 tahun ya di saluran ini yang menjadi tinjauan jadi 41 menit dengan kalah ulang 10 tahun jadi i nya adalah sekitar kalau dilihat dari sini sorry kan gini 41 menit kurang lebih di sini lah ya 41 10 tahun itu yang biru di sini oke tarik garis ke sana sorry sekitar inilah 81 an berarti untuk i nya itu 81,32 semua oke c nya ini karena tadi banyak perumahan kita estimasinya lokomasi 9 semua di masing-masing sub DTE ini ya di sini perumahan 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 sebuahnya full gitu kan sedikit sekali untuk ruang terbuka hijau terus luasnya ini masing-masing beda luasnya itu ya udah untuk dapat key nya tinggal key sama dengan c dikali i dikali a jangan lupa angka ini untuk konversi kesatuan meter kubik per second nanti untuk sub DTE nya kita punya masing-masing debit seperti ini key 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 dan seterusnya oke saya kira dari sini seharusnya udah paham gimana cara dapetinnya it's ok nah tinggal analisis hidrolikanya jadi kita pengen membuat perencanaan kapasitas salurannya menggunakan ekras dengan data yang tadi itu jadi yang penting kalian udah dapat data ini aja debitnya aja sebenernya kalian dapet ini it's ok sudah selesai sama ini data salurannya ini hidrolikanya nah bedanya hikras itu kayak mensimulasikan kondisi yang sebenernya di lapangan sehingga kita enggak menganalisis menghitung dengan metode yang iterasi Newton itu jadi kita survei langsung seharusnya untuk menganalisisnya apakah ini banjir apa enggak tersebut dengan kondisi di lapangan oke nanti masuk ke geometri saluran ini terus ini untuk data debit banjir yang tadi ya data debit banjir yang tadi ini dari sini kita masuk ke sini oke ini debit simulasi dilakukan berdasarkan kondisi sebenernya di lapangan jadi untuk nanti sebelum kita masuk ke hikras kita juga perlu data selain debit banjir ini kita ngitung ini kita juga perlu data ini loh dimensi saluran yang di lapangan itu kayak berapa ini berapa meter berapa meter kayak gitu kemudian debit rencarannya nanti kalau ulangnya 10 tahunan skema jaringan dibuat sesuai dengan bentuk aslinya jadi nanti ini mungkin perlu perlu untuk simulasi sendiri ya nanti sudah ada modulnya sebenernya untuk cek geometrik data kita nanti memasukkan programnya melalui cross section dan inline structural tool hasil skematisasi dan input geometri sungai ditunjukkan pada gambar lampiran oke jadi ini sudah masuk ke data debit banjir nah ini kenapa bentuknya seperti ini kita masuk ke ini ya analisi hidulikanya jadi kita sudah punya data geometri data geometri itu data data ini loh saluran ini oke jadi ini sebagai additional knowledge terlebih dahulu aja sebelum nanti kalian nyoba nanti untuk di mata kuliah ini kita nggak sekompleks ini tapi kita cuman normal aja kayak gini salurannya trapezium seperti itu yang lebih gampang jadi ini adalah kondisi di lapangan seperti ini jadi saluran seperti ini nah harusnya ketika nggak banjir itu harusnya saluran disini ini airnya karena ini yang biru itu sudah sudah melampaui geometri saluran ini berarti ini kan banjir ini banjir kalau ulang yang tadi ya 10 tahun tadi dari data yang sudah dihitung sebelumnya ini cross section di sekitar sini ini ada jembatan disini ini juga full ini hampir full tapi sudah bisa dipastikan bahwa ini banjir ini jembatan udah melalui jembatan itu full tadi jembatan yang udah kita lihat videonya di awal itu sebenarnya survei di daerah yang sama di kali belik itu ini udah full ini apalagi banjir full full kapasitasnya ini dari hulu ke hilir ya ini full ini masih juga ada jembatan terus kemudian full lagi ini ini juga jembatan lagi full lagi banjir intinya adalah kondisi existing itu ketika diberikan banjir kalau ulang yang terjadi di daerah itu banjir jadinya kayak gini ini sampai hilirnya paling ujung itu full nah jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil simulasi keras dengan debit banjir 10 tahun pada kondisi existing diperoleh bahwa masih terjadi limpasan pada beberapa titik bukan beberapa ya mayoritas titiknya itu banjir semuanya hal ini dikarenakan saluran menerima beban debit yang lebih besar daripada kapasitas pengalirannya jadi ki banjir tadi ki banjir lebih besar daripada ki saluran ki saluran that's why itu banjir kalau nggak mau banjir berarti ki salurannya harus lebih besar kemudian kondisi daerah tangkapan air pemukiman padat penduduk menjadikan runoffnya menjadi besar yaitu C nya besar ditambah lagi beban debit yang diterima dari bagian hulu jadi kalau kalian lihat Jakarta itu kenapa banjir selain runoff koefisien limpasannya besar dia juga menerima beban dari hulunya dari Bogor, Depok itu kan masuk ke Jakarta kan that's why impact ke Jakarta sebagai hilirnya itu besar jadi beban debit yang diterima dari bagian hulu cukup besar sehingga saluran yang ada tidak mampu untuk mengalirkan seluruh debit dan terjadilan limpasan tapi kalau kita lihat Jakarta itu salurannya kan udah didesain sedemikian rupa gitu kan jadi sebenarnya saluran Jakarta harusnya didesain agar aliran air itu mengalir ke hilir secepat mungkin jadi kalau ada hujan banjir itu biar cepat gitu loh biar cepat ke arah hilirnya jadi konsep wait saya cek disini ya konsep saluran jadi pembuatan saluran kan ada saluran yang terbuat dari beton saluran yang alami kayak gitu atau ini bisa dibuat normalisasi mungkin ya kemarin jadi perdebatan sebaiknya Jakarta pakai apa ini naturalisasi atau normalisasi kayak gitu eh itu sebenarnya tergantung sama daerahnya jadi sebenarnya itu complicated maksudnya perlu banyak analisis apakah dia perlu membuat salurannya itu alami maksudnya oh ya alami ada rumputan bebatuan kayak gitu atau saluran beton nah itu tergantung dari saluran itu nanti akan difungsikan sebagai apa kalau misalnya salurannya berfungsi untuk mengalirkan air ke hilir secara cepat secara cepat dengan volume air yang besar kayak gitu berarti kan dia perlu kayak saluran yang bisa membuat kecepatan airnya lebih cepat kan berarti harusnya yang lebih baik adalah pakai beton jadi salurnya bisa cepat ke hilir kalau misalnya salurannya dari tanah itu kan akan lebih apa istilahnya mungkin lambat kecepatannya lambat kemudian ada daya infiltrasi ke dalam tanahnya itu kan ada ada juga sebenarnya ya memang tergantung banyak pertimbangan sebenarnya jadi perlu di analisis lebih lanjut apakah perlu dipakai salurnya beton ataukah mungkin salurnya tanah itu tergantung sama daerah setelah dianalisis air tanahnya tata guna lahan topografi salinasi air laut banyak tapi sebenarnya banyak banyak yang perlu dipertimbangkan cuman kita gak perlu ambil pusing di di mata kuliah ini kita hanya akan fokus gimana cara bikin konsep dasarnya aja pakai keras nah ini misalnya kita akan melakukan apa ya penambahan kapasitas tambungan saluran jadi di bagian hilir sini kita pengen gak banjir nih jadi kita pengen memperlebar salurannya itu seperti apa diperlebarnya berapa meter gak itu jadi ini kondisi STI itu poin-poin ini ya poin-poin survei ini sebelum dan sesudah penambahan kapasitas saluran ok jadi ini adalah kondisi skenario simulasi ketika kita pengen menambah saluran yang sungai tadi kali belik itu dari awal ditambah menjadi 2 meter kiri dan kanannya ya jadi dengan debit tahunan 10 tahun volume air yang masuk akan menyesuaikan kapasitas saluran kali belik jadi untuk elevasinya ketika kondisi S16 itu 121,58 kemudian ketika ditambah 2 meter tingginya turun ke 120,7 jadi bisa kita lihat ini ya jadi ini lebar salurnya sekitarnya sorry awalnya segini saluran existing kemudian ditambah 2 meter ke kiri kanannya jadinya seperti ini tetapi airnya bisa turun ke bawah elevasinya jadi awalnya mungkin banjir sudah melalui poin ini dengan penambahan saluran kan turun sebenarnya gampang dibayangin sih sebenarnya kayak gini ini jembatan sorry ini harusnya kesana jembatannya intinya adalah dengan penambahan 2 meter akhirnya muka airnya sudah turun semua ini turun turun ini masih banjir di titik ini ternyata ini perlu penambahan yang lebih ini masih banjir ini masih ini agak turun ini agak turun dikit ini turun ini turun ini turun turun intinya adalah di beberapa titik banjirnya sudah bisa teratasi cuman di beberapa titik juga ada beberapa bagian yang ternyata gak cukup tuh cuman ditambah cuman 2 meter kayak gitu akhirnya perlu lebih kan jadi dengan simulasi keras ini kita tuh bisa kayak apa ya bayangin sebenarnya apa sih tujuan simulasi itu tujuan simulasi misalnya kita pengen nambah lebar 2 meter atau kedalamannya tadi jadi ini bisa juga di adjust kedalamannya jadi misalnya lebarnya tetap tapi kedalamannya yang berubah itu juga bisa yang intinya ada simulasi adalah kita tidak perlu melakukannya terlebih dahulu jadi misalnya kita pengen nambah 2 meter 3 meter kan kita gak perlu nambah dulu kan baru kita lihat efeknya seperti apa sih kita pengen memperdalam sekian meter kira-kira efeknya seperti apa sih jadi kita tidak perlu melakukannya terlebih dahulu tidak perlu melakukannya itu tidak perlu melakukan pelebaran atau penambahan kedalaman kayak gitu gak perlu ya karena akan lebih efektif costnya costnya lebih costnya lebih murah karena gak perlu dilakukan terlebih dahulu jadi kita bisa tahu metode mana yang paling tepat kayak tadi misalnya kita pengen nambah 2 meter nih ternyata di beberapa titik enggak cukup itu 2 meter ternyata berarti harus nambahnya berapa meter lebarnya apakah harus di semua titik atau di titik-titik tertentu aja that's why the function of simulation itu sangat penting dilakukan kayak gitu oke jadi kurang lebih nanti akan seperti ini kemudian ada panduanya harusnya ini bisa dilihat panduanya bisa gak di screen kelihatan gak kelihatan gak oke jadi ini modul pelatihan yang bisa kalian coba nanti jadi sebenarnya ini pakai data yang sederhana aja jadi yang tugas kalian itu hasil akhirnya akan di software ini ini gak susah asal kalian lihat ngikutin prosedurnya satu-satu itu akan runningnya gampang yang penting kalian punya ininya terlebih dahulu skema saluran sederhananya nanti pakainya seperti ini aja nanti debitnya menyesuaikan dengan debit hasil kalian analisis kemarin rasional atau langkah yasu untuk sama dengan hasil analisis trinasi kalian di tugas yang terakhir itu tapi untuk misalnya pengen nyoba yang sesuai dengan modul juga gak masalah sih sebenarnya biar tahu aja alurnya seperti apa abis itu masuk ke soal yang milik kalian masing-masing ini ini nanti seluruhnya lurus aja ya gak perlu dimenceng-mencengin kayak gitu lurus aja kayak gini ini ada contoh bikin station elevation mungkin kalau sekarang kan masih lihat gak ada bayangan sama sekali mungkin dengan nanti nyoba secara langsung lebih bisa ketahuan ini udah ada video tutorialnya juga nanti akan saya share tutorial untuk gunain hackrash nya seperti apa oke nanti bentuknya akan seperti ini kalau udah resultnya berhasil bentuknya akan seperti ini bentuknya akan seperti ini oke jadi nanti sampai sini aja sebenarnya yang lima halaman dua-dua ini loh halaman dua-dua ini untuk yang sampai yang selanjutnya ini cuman kayak tambahan aja nanti untuk yang lebih advance ini sebenarnya ini cuman untuk yang tugas kalian sampai halaman dua-dua aja ini di note ya sampai dua halaman dua-dua gak perlu sampai dua tiga dua empat dan seterusnya ini lebih advance belum gak perlu sekarang jadi nanti yang paling kalian perlu ikutin adalah dari halaman berapa ini ya ya boleh dari halaman satu juga masalah tapi sebenarnya dari halaman ini sih halaman sepuluh halaman sepuluh sampai dua-dua dan itu udah ada video tutorial juga nah oke jadi untuk setelah ini kita akan nyoba download dan install hackrash nya tapi sebelum itu kira-kira ada pertanyaan gak dari hasil penjelasan tadi visualisasi profil muka aliran analisis sidulika menggunakan software hackrash ada pertanyaan? ada pertanyaan? tidak ada? tidak ada? tidak ada? hai oke kalau enggak ada untuk nanti sisa waktu yang akan kita gunain ini kita buat installing keras gimana cara downloadnya kurang lebih seperti ini coba saya share nanti ya di dialog Filenya lu hai 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 saya